Menjelang pemilu 17 April 2019, berbagai persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan pemilu berlangsung kondusif. Jajaran Polres Klaten menggelar simulasi pengamanan dan penanganan jika terjadi kerusuhan. Sekelompok warga dari masa tidak dikenal mendatangi kantor KPUD Klaten untuk menggelar aksi dan melakukan orasi. Warga merasa kecewa karena tidak bisa memberikan hak suara dalam pemilu 2019 akibat terlambat datang ke tempat pemungutan suara. Mereka kemudian meminta kepada KPUD setempat untuk menggelar pemungutan suara atau pencoblosan ulang. Namun permintaan warga ini tidak dipenuhi dan warga mulai emosi serta melakukan tindakan anarkis. Aparat kepolisian yang mendapat laporan kemudian berupaya menghalau masa aksi dengan berbagai cara sesuai dengan prosedur. Namun masa aksi justru melempari aparat dengan batu, telur busuk, dan benda lainnya hingga kerusuhan tidak terhindarkan. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan melumpuhkan sejumlah warga yang diduga menjadi provokator dengan tembakan di bagian kaki. Namun peristiwa ini tidaklah nyata dan hanya merupakan bagian simulasi pengamanan dan penanganan dalam pelaksanaan pemilu 2019 mendatang. Tentunya harapan saya Kabupaten Klaten pada saat sistem demikrasi pilih dan pilpres ini semuanya lancar. Semuanya kondusif, masyarakat yang sudah memiliki hak suara harus memberikan hak suaranya datang ke TPS-nya masing-masing sesuai udangan. Dan tentunya suruh masyarakat Kabupaten Klaten harus menjaga, harus saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. TNI potensi masyarakat, instansi dari pemerintah daerah, ini ada sekitar kurang lebih nanti yang akan diterjunkan di dalam pengamanan itu kurang lebih hampir 2.000 personil TNI Polri yang akan mengamankan pesta demokrasi tersebut. Dikarenakan kita di Kabupaten Klaten memiliki kurang lebih sekitar 4.400 TPS yang tersebar. Sementara itu kekuatan polisi yang diterjunkan dalam pemilu tahun 2019 ini sebanyak 2.000 personil Polri dibantu personil TNI dan Linmas. Mereka akan diterjunkan ke 4.400 tempat pemungutan suara atau TPS di Klaten yang tersebar di 400 desa atau kelurahan. Dari Klaten, saya Ful Fendi, Ainews melaporkan. Dari Klaten, saya Ful Fendi, Ainews melaporkan.